Shedown Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo dikabarkan sudah menyiapkan 1.800 personel polisi di Papua terkait kasus yang membelit Gubernur Papua Lukas NMB Jendralistio Sigit juga telah menjelaskan pihaknya siap melakukan backup jika diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Hal itu diutarakan Kapolri dalam konferensi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 30 September 2022 Sigit menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh usaha pemberantasan korupsi Sebelumnya Lukas NMB terjerat kasus dugaan kreatifikasi yang diusur oleh KPK Buntut kasus itu, wilayah Papua juga dikabarkan memanas beberapa waktu terakhir Hingga kini Lukas NMB masih belum memenuhi panggilan KPK karena alasan sakit Terima kasih telah menonton!